Eternal Secret King Season 166 Bab 1651-3000 Dunia Kaisar manusia berkata, di era kuno, umat manusia hanya menggulingkan sembilan ras primordial dan membatasi mereka ke sudut tanpa memusnahkan mereka sepenuhnya. Di satu sisi, itu karena umat manusia mengalami kemenangan tragis dan perlu memulihkan diri. Dasar dari sembilan ras primordial tidak terbayangkan dan itu tidak akan bermanfaat bagi umat manusia bahkan jika kita terus bertarung. Su Zemo mengangguk. Kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam perang kuno. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, ada kemungkinan besar bahwa umat manusia tidak akan menjadi penguasa daratan Tianhuang pada saat itu dan sulit untuk memprediksi situasi seperti apa yang akan terjadi di daratan Tianhuang. Di sisi lain, saya juga khawatir tentang para ahli dari dunia atas yang turun. Kaisar manusia melanjutkan, jika ras primordial benar-benar terpojok, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memanggil ahli dari dunia atas juga. Su Zemo berkata dengan suara rendah, meskipun begitu, para ahli dari dunia atas harus membayar harga yang sangat tinggi untuk turun. Tidak semua orang bisa turun. Tidak semua orang bisa turun ke dunia bawah untuk menyelamatkan masa tanpa syarat sepertimu, senior. Tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak kaisar manusia naik ke dunia atas. Agar adil, kaisar manusia tidak lagi ada hubungannya dengan ras manusia di daratan Tianhuang. Di mata kaisar, semua makhluk hidup di dunia hanyalah semut, apalagi para ahli dari dunia atas. Namun, kaisar manusia memilih untuk turun bahkan jika dia harus membayar harga yang mahal. Dalam keadaan normal, memang akan ada situasi seperti saya ketika para ahli dari dunia atas turun. Mereka akan dikucilkan oleh hukum langit dan bumi dan tubuh mereka akan dihancurkan. Alam kultivasi mereka akan jatuh dan mereka akan mengalami banyak luka serius. Kaisar manusia berkata, namun, setelah waktu yang lama, ketika ada ketidaksempurnaan di surga dan bumi dan hukum berada dalam kekacauan, situasi ini mungkin meningkat atau jantung Suzymo berdetak kencang. Meskipun kaisar manusia tidak melanjutkan, Suzymo sudah menebak hasil yang mengerikan. Ada kemungkinan lain, hukum langit dan bumi yang kacau di daratan Tianhuang tidak akan menolak para ahli dari dunia atas. Ini berarti bahwa jika para ahli dari dunia atas turun, mereka mungkin dapat melakukannya tanpa menderita cedera atau jatuh dalam kultivasi. Untuk daratan Tianhuang, itu akan menjadi bencana besar. Makhluk hidup di dunia bawah hanya dilindungi karena keberadaan hukum langit dan bumi. Jika ada ketidaksempurnaan di surga dan bumi dan hukum berada dalam kekacauan, begitu para ahli dari dunia atas turun, semua makhluk hidup, termasuk ras primordial dan kaisar, tidak akan lain hanyalah ikan di atas talenan. Saat menyebutkan itu, kaisar manusia menghela nafas dengan lembut juga. Dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa memilih untuk turun ke darat Antianhuang sehingga dia bisa memperjuangkan waktu untuk umat manusia. Suzimo berkata, Senior, Anda sendiri yang mengatakannya, itu hanya skenario terburuk. Lagi pula, bahkan Anda tidak yakin akan dampaknya jika ada ketidaksempurnaan di surga dan bumi dan hukum berada dalam kekacauan. Ya, kaisar manusia menganggup dan tersenyum pahit. Kekuatan saya masih kurang. Jika saya benar-benar ahli tingkat atas dari dunia atas, saya akan dapat mengabaikan hukum langit dan bumi dan melakukan perjalanan antara dunia atas dan bawah dengan bebas. Jantung Suzimo berdetak kencang saat sosok berwarna darah melintas di benaknya. Itu adalah wanita yang tidak akan pernah bisa dia lupakan selama sisa hidupnya. Mati Yu. Memikirkan Dai Yue, Suzimo mau tidak mau merasakan jantungnya berdebar lebih cepat, bahkan darahnya mendidih. Dai Yue juga pernah ke daratan Tianhuang. Namun, baik itu keturunan atau kepergian Dai Yue, mereka tidak menyebabkan banyak kegemparan dan juga tidak mempengaruhi daratan Tianhuang, apalagi menghancurkan hukum langit dan bumi. Kalau begitu, bukankah itu berarti Dai Yue bahkan lebih mampu daripada kaisar manusia? Apa yang salah? Merasakan kelainan Suzimo, kaisar manusia bertanya sambil tersenyum. Terbatuk pelan, Suzimo menyelidiki, Senior, kamu tak terkalahkan di daratan Tianhuang dan menekan 10 ribu ras. Mengingat bakat Anda, bukankah Anda masih menjadi bagian dari ahli tingkat atas dunia atas setelah kenaikan Anda? Dia tidak bertanya langsung tentang Dai Yue. Emosinya sangat rumit. Dia dipenuhi dengan antisipasi tetapi juga ketakutan. Dia takut pertanyaannya yang sembrono tidak akan menghasilkan apa-apa dan harapannya akan pupus. Ketika dia mendengar itu, kaisar manusia terkekeh. Semua orang yang bisa naik ke dunia atas semuanya adalah inkarnasi monster yang pernah mendominasi dunia. Kaisar manusia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Selanjutnya, dunia atas sangat luas dengan seribu dunia yang luas, paragon yang tak terhitung jumlahnya dan inkarnasi monster. Dibandingkan dengan dunia atas, daratan Tianhuang sama tidak pentingnya dengan setitik debu dan tidak layak disebut. Perbedaan antara saya dan para ahli top dunia atas masih sangat besar. Seribu dunia yang luas. Su Zimo kehilangan ekspresi dan menjawab secara naluriah. Kaisar manusia tersenyum lembut dan menjelaskan, ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui setelah naik ke dunia atas. Namun, tidak ada salahnya memberitahumu sekarang. Legenda mengatakan bahwa ada triciliokosem di alam semesta ini dengan tingkat yang berbeda. Di bagian bawah, ada satu miliar cabai kecil. Seperti sungai pasir, mereka tidak dapat dihitung dan daratan Tianhuang hanyalah salah satunya. Ah! Mata Su Zimo melebar dan dia terkejut. Kata-kata kaisar manusia berdampak besar pada Su Zimo. Awalnya, ketika dia mendengar tentang daratan dewa di daratan Tianhuang, dia menduga bahwa akan ada banyak dunia lain seperti daratan Tianhuang dan daratan dewa. Namun, dia tidak menyangka akan ada satu miliar dunia seperti itu. Daratan Tianhuang hanyalah salah satu dari cabai kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan dunia yang lebih rendah, daratan Tianhuang bukanlah apa-apa. Itu bahkan lebih tidak signifikan jika dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Pada saat itu, Su Zimo merasa bahwa dia sangat kecil. Daratan Tianhuang seperti sumur. Dia berada di dalam sumur dan hanya bisa melihat langit sebesar telapak tangan. Namun, dia tidak tahu bahwa ada cakrawala yang tak terbatas dan dunia yang luas di luar sumur. Kaisar manusia menunggu pikiran Su Zimo menjadi tenang sebelum berkata, pemahamanmu tentang agama Buddha sangat dalam. Anda seharusnya pernah mendengar pepatah Buddhis, dunia di dalam pasir. Sebenarnya, kalimat itu menggambarkan miliaran cabai kecil yang seperti sungai pasir. Su Zimo tercerahkan. Memikirkan bahwa akan ada makna seperti itu di balik, dunia di dalam pasir. Sutra-sutra Buddhis telah lama menjelaskan rahasia-rahasia itu untuk dipahami oleh generasi mendatang. Namun, jika kaisar manusia tidak menggambarkannya, Su Zimo tidak akan dapat membayangkan bahwa dia berada di dunia yang begitu luas. Jika ada satu miliar cabai kecil seperti darat Antianhuang, itu akan menjadi seperti yang kaisar manusia katakan, akan benar-benar ada banyak teladan dan inkarnasi monster di dunia atas. Jika ada satu miliar cabai kecil di dunia bawah, bagaimana dengan dunia atas? Dunia. Su Zimo bertanya lagi. Yang disebut dunia atas sebenarnya terdiri dari seribu cabai sedang. Setiap cabai besar berukuran sedang tak terhitung kali lebih besar dari daratan Tianhuang. Kaisar manusia berkata, misalnya, alam dewa dan penyihir adalah bagian dari dunia atas. Berhenti sejenak, kaisar manusia sedikit ragu. Legenda mengatakan bahwa ada dunia tanpa batas di atas dunia atas yang disebut cabai besar. Tentu saja, aku juga tidak yakin tentang itu. Itu hanya legenda. Namun, apapun yang terjadi, ada satu miliar cabai kecil, seribu cabai sedang, dan cabai besar. Bersama-sama, mereka membentuk Trichiliokosem. Su Zimo telah membaca tentang Trichiliokosem dalam sutra buddhist sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa Trichiliokosem berarti bahwa ketika dunia seperti daratan Tianhuang dan daratan dewa ditambahkan bersama, ada tiga ribu dari mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa arti sebenarnya dari Trichiliokosem mengacu pada Ciliokosem kecil, sedang, dan besar. Bab 1652 Asal-usul Gurun Besar Setelah mengatakan itu, Kaisar Manusia menatap Cakrawala dan menghela nafas. Aku harus kembali. Masih banyak orang di sisi lain yang harus saya lindungi. Petik 2 Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia bertanya dengan tergesa-gesa, Senior, pernahkah Anda mendengar tentang Great Wilderness? Gurun Besar Kaisar Manusia sedikit tercengang sebelum mengangguk. The Great Wilderness adalah salah satu dunia atas di mana binatang iblis ganas berkeliaran dan sangat kuat. Itu dianggap sebagai salah satu Ciliokosemes medium terkuat di dunia atas. Mata Su Zimo dipenuhi dengan ekstasi. Sampai titik kultifasinya ini, dia akhirnya mendapatkan berita yang pasti. The Great Wilderness adalah salah satu dari cabai sedang. Selama dia bisa naik ke dunia atas dengan sukses, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Daiyue. Meskipun Su Zimo masih jauh dari Daiyue, mereka berdua semakin dekat. Tepat ketika dia akan pergi, Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengajukan pertanyaan yang telah lama terngiang di benaknya. Kaisar Manusia Senior, apakah Anda tahu Daiyue? Mati Yue! Kaisar Manusia merenung dan menggelengkan kepalanya. Su Zimo menghela nafas secara internal dan ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Namun, dia dengan cepat mengerti. Dunia atas terlalu besar. Itu dibentuk oleh seribu cabai sedang dan setiap cabai sedang dapat menampung daratan Tianhuang yang tak terhitung jumlahnya. Karena Kaisar Manusia tidak berada di gurun besar, wajar saja jika dia belum pernah mendengar tentang Daiyue. Tidak peduli apa, kali ini, Su Zimo mengetahui tentang asal-usul Great Wilderness. Itu memberinya motivasi tanpa akhir. Melemparkan telapak tangannya, Kaisar Manusia mengembalikan kuas Kaisar Manusia ke penjaga istana dan sedikit mengangguk. Yuehua, bagus sekali. Sudah sulit bagimu untuk menjaga istana Kaisar Manusia selama ini juga. Masalah daratan Tianhuang telah berakhir untuk saat ini. Sudah waktunya bagi Anda untuk menjalani transendensi kesengsaraan. Jika Anda berlarut-larut sedikit lebih lama dan kidara Anda memburuk, kemungkinan Anda selamat dari transendensi kesengsaraan akan sangat berkurang. Petik 2. Terima kasih Tuhan. Penjaga istana menerima kuas Kaisar Manusia dan membungku hormat. Apakah ada kandidat untuk penjaga istana berikutnya? Kaisar Manusia bertanya. Dia tahu betul bahwa ada alasan penting lain mengapa Yuehua tidak menjalani transendensi kesengsaraan, dia belum menemukan pengganti yang cocok untuk istana Kaisar Manusia. Belum. Penjaga istana menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Penerus istana Kaisar Manusia tidak hanya membutuhkan bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang menakutkan. Lebih dari itu, dia membutuhkan kondisi mental yang kuat. Sepanjang sejarah, ada banyak Kaisar yang kuat. Namun, jika kebanyakan dari mereka seperti Kaisar di generasi ini yang hanya peduli dengan kultivasi mereka sendiri dan mengabaikan keselamatan umat manusia, mereka tidak akan layak menjadi penerus istana Kaisar Manusia. Dalam judul, ini hanyalah penerus dari penjaga istana dari Istana Kaisar Manusia. Namun, pada kenyataannya, ini juga akan menjadi penerus yang dimaksudkan untuk melindungi daratan Tianhuang dan umat manusia. Saya akan merekomendasikan seseorang kepada Anda. Kaisar Manusia mengalihkan pandangannya ke arah pendongeng tidak jauh. Merupakan suatu kehormatan untuk diakui oleh Kaisar Manusia. Cahaya kemerahan muncul di wajah pendongeng saat dia tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Esensi, ki, dan semangatnya tampaknya telah mencapai puncaknya. Semua ahli yang hadir menghela nafas dengan lembut. Mereka semua bisa tahu bahwa pendongeng berada di saat-saat terakhir kejernihannya sebelum kematiannya. Tak lama, pendongeng akan mati di sini. Dia. Penjaga istana berkata, memang, dengan temperamennya, dia bisa mewarisi Istana Kaisar Manusia. Namun, dia hanya memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi. Kekuatan tempurnya tidak cukup. Yang paling penting, dia tidak punya banyak umur tersisa. Penjaga istana memberikan tatapan kasihan. Pendongeng membayar harga yang sangat tragis untuk memanggil Kaisar Manusia dengan paksa kali ini dan menghabiskan seluruh umurnya. Terima kasih atas salam hormatmu, Kaisar Manusia Senior. Si pendongeng tersenyum. Namun, saya merasa bahwa saya tidak punya banyak waktu lagi dan benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mewarisi Istana Kaisar Manusia. Sekarang saya telah menerima pengakuan Anda, saya bisa mati tanpa penyesalan menguasai. Lin Suanji tiba di depan pendongeng dan berlutut. Awalnya, itu adalah hal yang mengembirakan bahwa umat manusia keluar dari bahaya. Namun, Lin Suanji tidak bisa membuat dirinya bahagia saat ini. Sejak hari dia mengakui tuannya, dia telah bermain-main dengan pendongeng. Tidak pernah ada etiket atau hirarki di depan pendongeng. Jika itu adalah kultifator kaku dan tradisional lainnya, mereka akan tidak mengakui Lin Suanji sebagai murid mereka sejak lama. Namun, si pendongeng tidak mengambil hati. Lin Suanji tidak pernah mengungkapkan emosi seperti itu di depan pendongeng. Namun, pada saat itu, dia berlutut di depan pendongeng dengan air mata mengalir di lengan bajunya. Tidak perlu untuk itu. Kaisar manusia tersenyum lembut. Linglong tahu bahwa kamu akan menghabiskan umurmu dengan melepaskan keterampilan rahasia itu. Ketika saya turun, dia memberi saya ramuan. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, dia memberi isyarat kecelah berkilauan di Cakrawala. Saat itulah semua orang memperhatikan botol hijau giyok kecil mengambang di Cakrawala. Ini adalah sesuatu yang jatuh ketika tubuh kaisar manusia hancur. Namun, pemandangan itu terlalu mengejutkan dan tidak ada yang memperhatikan keberadaan botol kecil itu. Botol obat kecil itu sudah penuh dengan retakan itu pasti mengalami dampak besar yang turun dari dunia atas. Syukurlah, botol obat kecil ini aman. Kaisar manusia mengeluarkan eliksir dari botol dan menjentikan jarinya, mengirimkannya ke depan pendongeng. Dia mengangguk sedikit, makan pil obat mujarab ini. Pil ramuan ini disempurnakan oleh Linglong menggunakan ramuan abadi dari dunia atas. Itu adalah pil abadi yang dapat meningkatkan umur seseorang, kaisar manusia menjelaskan. Ah! Jantung si pendongeng berdetak kencang. Di darat Antian Huang, begitu seorang kultifator berada di ranah kaisar, pil obat mujarab apapun yang dapat meningkatkan umur seseorang tidak lagi berpengaruh pada mereka. Memikirkan bahwa kaisar manusia akan turun dengan pil abadi yang disempurnakan oleh peri Linglong secara pribadi. Kaisar manusia menjawab, tentu saja, pil abadi ini juga tidak menambah banyak umur. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pendongeng bersemangat dan menerima ramuan abadi dengan tergesa-gesa, menelannya dalam satu suap. Bagi mereka yang akan mati, tidak peduli seberapa sedikit rentang hidup mereka diperpanjang, mereka setidaknya bisa bertahan hidup. Selanjutnya, ada harapan selama dia selamat. Paling tidak, pendongeng dapat memilih untuk mencoba transendensi kesengsaraan dan mengambil risiko. Setelah jeda singkat, kaisar manusia melanjutkan, tentu saja, itu hanya cukup untuk memperpanjang umurmu hingga puluhan ribu tahun. Si pendongeng tercengang. Set. Terengah-engah bisa terdengar dari kerumunan juga. Perpanjangan umur puluhan ribu. Bertahun-tahun. Ini berarti pendongeng akan pulih ke puncaknya setelah mengonsumsi pil ramuan ini. Kaisar manusia senior benar-benar berani dalam kata-katanya. Little Fatih bergumam pelan di samping. Si Jian mengeluarkan ekspresi kekaguman. Seperti yang diharapkan dari kaisar manusia abadi. Peningkatan umur puluhan ribu tahun tidak ada artinya di matanya. Petik 2 Saat pil abadi memasuki perut pendongeng, kekuatan hidup yang menakutkan meledak dan menyapu tubuhnya, garis keturunan, organ, dan roh esensi dengan cepat. Rambut putih pendongeng rontok dan rambut hitamnya tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat. Kerutan di wajahnya menghilang dan janggutnya hilang. Dia tampak benar-benar sehat dan bersemangat. Lin Suanji tercengang dan matanya dipenuhi air mata, benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pria tua itu telah mendapatkan kembali masa mudanya dalam sekejap mata dan bahkan terlihat lebih muda darinya. Dia menangis tanpa alasan. Murid yang baik, cepat dan bangun. Pendongeng memandang Lin Suanji dan berkata sambil tersenyum, matanya dipenuhi dengan ejekan. F Asterisk cek. Dengan wash, Lin Suanji melompat dari tanah dan berbalik untuk pergi. Tanpa menyeka air mata di wajahnya, dia menggertakkan giginya. Orang tua, kamu tidak memiliki moral sama sekali. Beraninya kau mengejekku. Bab 1653 Warisan Kaisar Manusia Kaisar Manusia mengembalikan kuas Kaisar Manusia ke penjaga istana dan memberikan pil abadi kepada pendongeng. Ini juga berarti bahwa penjaga istana berikutnya adalah Kaisar Mistik generasi ini. Saat ini, Kaisar Manusia hanya memiliki dua senjata Kaisar yang tersisa, cermin dan segelnya. Kaisar Manusia melirik ke samping dan tatapannya seolah melewati kehampaan, mendarat di sudut pegunungan yang memperluas surga. Ada seorang pria berambut panjang dengan jubah putih ke abu-abuan. Ada bekas luka darah di gelabela dan matanya jernih dan cerah. Tatapannya lembut, seolah-olah mengandung kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Namun, dia juga memancarkan aura yang sangat jahat. Dua aura yang benar-benar kontras terpancar oleh pria berjubah putih ini. Pria berjubah putih ini pernah memasuki istana Kaisar Manusia dan menerima warisannya juga. Ketika Kaisar Manusia bertarung melawan Kaisar Ras Primordial sebelumnya, dia mengambil cermin Kaisar Manusia dari orang ini. Setelah merenung sejenak, Kaisar Manusia mengangkat tangannya dan melemparkan cermin Kaisar Manusia. Berubah menjadi seberkas cahaya, itu memasuki Heaven Expanding Mountain Range dan kembali ke tangan pria berjubah putih. Pria berjubah putih itu bergidik dengan ekspresi yang bertentangan. Dia percaya bahwa dengan kemampuan dan pengalaman Kaisar Manusia, Kaisar Manusia pasti akan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Namun, Kaisar Manusia masih memilih untuk menyerahkan cermin Kaisar Manusia kepadanya. Itu adalah bentuk kepercayaan diam-diam. Pria berjubah putih itu menghela nafas dengan lembut dan memegang cermin Kaisar Manusia dengan kedua tangannya. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Kaisar Manusia dan meneriakan proklamasi Buddhis dengan lembut. Di Istana Enigma, Suzimo memperhatikan tindakan Kaisar Manusia dan jantungnya berdetak kencang. Orang lain mungkin tidak tahu lokasi cermin Kaisar Manusia, tetapi dia tahu betul bahwa cermin itu telah kembali ke tangan Biksu Daming. Dengan kata lain, Mong Daming masih berada di Heaven Expanding Mountain Range. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Suzimo tersenyum misterius. Teman mudaku desolate marsial, saatnya mengembalikan tubuhmu padamu. Suara Kaisar Manusia terdengar sekali lagi. Dengan teriakan, roh esensi Kaisar Manusia meninggalkan kepala tubuh sejati terate hijau dan terbang menuju celah di Cakrawala yang bersinar dengan cahaya putih menyilaukan. Kaisar Manusia Banyak pembudidaya mengungkapkan kengganan ketika mereka melihat Kaisar Manusia pergi dan berteriak. Roh esensi Kaisar Manusia tiba-tiba berhenti ketika dia tiba di samping Istana Kaisar Manusia. Dengan memikirkan kesadaran rohnya, sebuah gulungan panjang kosong terbang keluar dari Istana Kaisar Manusia. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras melihat semuanya dengan ekspresi yang hilang. Tidak ada yang tahu apa niat Kaisar Manusia itu. Adapun penjaga istana, dia tampaknya telah menyadari sesuatu ketika dia datang di samping Kaisar Manusia dan berbisik, Tuan, haruskah saya menulisnya? Tidak. Kaisar Manusia menggelengkan kepalanya. Saya ingin menulisnya secara pribadi. Penjaga istana menganggup dan menyerahkan kuas Kaisar Manusia dengan hormat. Kaisar Manusia menyalurkan roh esensinya dan kuas Kaisar Manusia mendarat di medan perang, menyerap darah para ahli dari ras primordial seperti Kaisar Dewa Surgawi. Ujung perak dari kuas itu berubah menjadi merah darah tak lama kemudian. Mengendalikan kuas Kaisar Manusia, Kaisar Manusia melambaikannya dengan liar dan menulis pada gulungan panjang yang kosong. Satu demi satu, kata-kata besar mendarat di atas kertas. Setiap kata ditulis dengan darah Kaisar dari ras primordial dan dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat mengerikan yang menusuk tulang. Meskipun Kaisar Manusia tidak memiliki tubuh fisik, setiap kali dia menulis sebuah kata, suaranya akan bergema melalui cakrawala dengan cara yang memekatkan telinga. Ras Manusia melemah dan Kaisar tidak berguna. Tuduhan bahwa Kaisar tidak berguna dalam kalimat pertamanya sangat berat itu mengacu pada Kaisar Umat Manusia yang bersembunyi di medan perang kuno dan tidak berani menunjukkan diri. Hanya Kaisar Manusia yang memiliki wewenang dan kualifikasi untuk menegur Kaisar Umat Manusia. Saya mendengar bahwa Desolate Marsial bangkit di darat Antian Huang dan mendirikan Marsial Dao untuk membawa berkah bagi semua makhluk hidup. Aku, Kaisar Manusia, telah memutuskan untuk memberikan gelarku kepada Desolate Marsial. Begitu dia dianugerahi gelar Kaisar, dia akan menjadi Kaisar Manusia dan memerintah dunia. Sebuah suara nyaring menyebar ke seluruh darat Antian Huang dan bergema di seluruh dunia. Dunia terguncang. Para ahli istana enigma bahkan lebih terkejut dengan ekspresi terkejut tak percaya. Sepanjang sejarah, umat manusia memiliki banyak Kaisar dan beberapa inkarnasi monster yang kuat. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menyebut diri mereka sebagai Kaisar Manusia. Di hati semua manusia, hanya ada satu Kaisar Manusia. Tapi sekarang, Kaisar Manusia sebenarnya telah memberikan dekrit Dharma secara pribadi untuk mewariskan gelar kebela diri Desolate. Meskipun Desolate Marsial hanya seorang Patriark Mahayana saat ini, begitu dia dianugerahi gelar Kaisar, dia akan menjadi Kaisar Manusia yang baru dan dihormati oleh dunia. Seketika, seorang bangsawan misterius mungkin turun ke tubuh Susimo. Meskipun dia hanya di alam Mahayana, itu melepaskan tekanan yang kuat. Kekuatan misterius yang tak ada habisnya berkumpul menuju Susimo. Kekuatan itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya para leluhur dan Kaisar yang hadir yang bisa merasakannya dengan kesadaran roh mereka yang kuat. Keberuntungan dunia dikumpulkan karena Kaisar Manusia mewariskan gelarnya. Kaisar Nagachen bergumam pelan, Kaisar Manusia pasti mampu. Dengan mengumpulkan kekayaan dunia, kecepatan kultivasi seseorang akan menjadi sangat menakutkan dan mereka akan menerima banyak berkah, Permaisurikun berkata, namun, keberuntungan dan peluang berjalan seiring dengan bencana hidup dan mati. Mengumpulkan kekayaan dunia berarti Desolate Marsial harus menanggung bencana yang tak terbayangkan. Tidak mudah untuk menjadi Kaisar Manusia. Kaisar Barbar menganggup juga. Kaisar Manusia menciptakan keributan besar dengan memberikan gelarnya kepada Patriark Mahayana dengan dekrit Dharma pribadi. Ini pasti akan menimbulkan kecemburuan dari para leluhur lain dan bahkan Kaisar dari umat manusia. Berhenti sejenak, dia menyeringai. Kami tidak tahu apakah tindakan Kaisar Manusia akan membawa berkah atau malapetaka bagi bela diri Desolate. He he. Kaisar Naga Chen tertawa. Apakah kalian berpikir bahwa Kaisar Manusia tidak memikirkan itu? Apa artinya? Kaisar Barbar dan Permaisuri kun bertanya. Kaisar Naga Chen berkata, alasan mengapa Kaisar Manusia mewariskan gelarnya adalah untuk membiarkan dunia dan Kaisar Umat Manusia melihatnya. Posisi Kaisar Manusia hanyalah gelar kosong. Tidak masalah apakah Desolate Marsial akan dianugerahkan gelar Kaisar Manusia di masa depan. Petik 2. Niat Kaisar Manusia adalah mengumpulkan kekayaan dunia untuk Desolate Marsial sehingga dia bisa menanggung bencana. Faktanya, dia ingin Desolate Marsial menjadi marah karena Kaisar Umat Manusia. Itulah maksud sebenarnya dari Kaisar Manusia. Hati Kaisar Barbar dan Permaisuri kun berdetak kencang. Di udara, Dharmic Edic of the Human Emperor bersinar dengan cahaya darah yang tak berujung dan niat membunuh yang mengerikan. Setiap kata sangat jelas dan memancarkan aura yang menakutkan. Kesadaran roh Kaisar Manusia bergerak dan segel Kaisar Manusia Raksasa mendarat di akhir Dekrit Dharma, meninggalkan bekas. Teman mudaku Desolate Marsial, aku akan meninggalkan Dharmic Edic dan Human Emperor Sehal ini untukmu. Kaisar Manusia menggulung Dekrit Dharma dan melemparkannya ke Suzimo bersama dengan segel Kaisar Manusia. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk pergi. Teman mudaku Desolate Marsial, aku akan menunggumu di dunia atas. Suara Kaisar Manusia terdengar. Aku harap kita akan bertemu lagi di dunia atas. Pada saat itu, mari kita bertarung berdampingan. Petik 2 Roh esensi Kaisar Manusia memasuki celah yang bersinar dengan cahaya menyelaukan dan menghilang. Dekrit Dharma Kaisar Manusia dan segel Kaisar Manusia juga turun. Su, Zimo menerimanya. Pada saat itu, dunia bergetar. Keberuntungan tak berujung dari 8 desolate berkumpul menuju Su, Zimo dengan liar dan bahkan terwujud menjadi aliran kinaga. Raungan naga terdengar berulang kali dan kekuatan Kaisar Dao menyebar. Itu adalah keberuntungan yang hanya bisa ditanggung oleh Kaisar Manusia. Namun, Su, Zimo pantang menyerah. Memegang dekrit Dharma Kaisar Manusia di tangan kirinya dan segel Kaisar Manusia di tangan kanannya, tatapannya dingin dan tak tertandingi. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras menundukkan kepala mereka dan tidak ada yang berani menatap matanya. Bab 1654 Kedatangan Tubuh Utama Meskipun Kaisar Manusia pergi, dia menulis dekrit Dharma Kaisar Manusia secara pribadi dan memberikannya kepada Su, Zimo bersama dengan segel Kaisar Manusia, mengumpulkan kekayaan dunia. Pada saat itu, meskipun Su, Zimo hanya berada di alam Mahayana, dia sudah memancarkan aura seorang Kaisar. Auranya sangat besar saat dia memandang rendah dunia. Salam, Kaisar Manusia Pendongeng menangkupkan tinjunya ke arah Su, Zimo dan membungkuk lebih dulu. Pendongeng adalah Kaisar Mistik saat ini. Sekarang Kaisar Mistik memimpin untuk memberi salam, 5 Kaisar yang tersisa segera membungkuk dengan ekspresi hormat. Jika demikian halnya dengan 6 Kaisar, tidak masalah jika para pembudidaya lainnya tidak mau, tidak puas, cemburu atau marah. Pada saat itu, mereka semua merasakan tekanan besar dan berlutut satu demi satu. Ini adalah situasinya. Sekarang Kaisar Manusia telah mewariskan gelarnya, tren berada di pihak Su, Zimo. Senior, tidak perlu untuk itu. Su, Zimo menyimpan dekrit Dharma Kaisar Manusia dan segel Kaisar Manusia dan bergegas maju. Dia mengangkat tangan si Pendongeng dan berkata, saya tidak pantas menyandang gelar Kaisar Manusia. Baik itu di era kuno atau generasi ini, hanya ada satu Kaisar Manusia. Jika aku menjadi Kaisar di masa depan, aku juga tidak akan disebut Kaisar Manusia. Itu adalah rasa hormat Su, Zimo terhadap Kaisar Manusia Abadi. Di dalam hati dia dan makhluk hidup dari 10.000 ras, hanya ada satu Kaisar Manusia. Kaisar Mistik Senior, saya harap kalian akan terus menjadi tuan rumah pertemuan 10.000 ras ini. Su, Zimo berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja. Pendongeng itu mengangguk. Semua orang dari ras primordial, apakah Anda keberatan dengan kelanjutan 10.000 racemid? Pendongeng memandang pemimpin klan penyihir dan yang lainnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada objek. Para pemimpin klan ras penyihir dan mata surgawi menggelengkan kepala. Kedatangan Kaisar Manusia mengubah situasi sepenuhnya. Semua ras primordial ketakutan dan belum melepaskan diri dari ketakutan mereka, siapa yang berani menolak? Hai! Tiba-tiba, si gendut kecil melompat keluar dan menunjuk ke arah ras penyihir dan gagak emas, berteriak, temuan 10.000 ras akan berlanjut. Di mana Kaisar dari enam ras primordial Anda? Mengapa tidak ada Kaisar? Petik 2. Mungkin mereka takut karena akalnya. Si Jian bergumam di samping. Memutar matanya, Little Fatih cemberut bibirnya. Itu berarti mereka sama sekali tidak mampu dan hanya sekelompok pengecut. Saya pikir mereka pasti kuat mengingat betapa sombongnya mereka sebelumnya. Petik 2. Keduanya bergema satu demi satu dan ekspresi para pemimpin klan dari enam ras primordial berubah sangat mengerikan. Sebelumnya, mereka mempermalukan umat manusia dan mengejek mereka karena menjadi tikus pengecut. Tapi sekarang, karma telah berbalik. Ketika Kaisar Manusia abadi turun, Kaisar Dewa Surgawi, Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya mati dan terluka. Bahkan dengan kepergian Kaisar Manusia, Kaisar enam ras primordial yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di tempat terlarang dan tidak berani muncul. Kaisar Manusia baru saja pergi, siapa yang tahu jika dia memiliki hal lain di balik lengan bajunya. Kedatangan Kaisar Manusia kali ini memberikan kerusakan serius pada enam ras primordial. Terlepas dari beberapa Kaisar yang mati di permukaan, lebih dari itu, itu adalah intimidasi yang tak terlihat. Pemimpin klan Dewa terbatuk dengan lembut. Sebagai pemimpin klan dari ras primordial, kita dapat membuat keputusan lengkap di 10 ribu racemid. Benar, benar. Pemimpin klan penyihir dan yang lainnya menganggup dengan tergesa-gesa juga. Pendongeng melirik pemimpin klan Dewa dengan acuh-ta'acuh. Pertemuan 10 ribu ras dapat dilanjutkan, tetapi ras Dewa tidak akan disertakan. Ekspresi pemimpin klan Dewa berubah. Pendongeng berkata, setelah 10 ribu ras selesai dengan diskusi kita, kita akan memutuskan masalah ras Dewa. Pemimpin klan Dewa tidak berani membantah. Kaisar Nagachen, Kaisar Barbar, Permaisuri Kun, bagaimana menurut kalian? Pendongeng itu berbalik dan menatap Kaisar Naga Chen dan dua lainnya sebelum bertanya. Sikapnya jelas lebih lembut. Terutama bagi Kaisar Naga Chen yang sangat dihormati oleh Pendongeng. Jika bukan karena Kaisar Naga Chen, Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya akan menyerang tanpa syarat di pertemuan 10 ribu perlombaan kali ini. Tapi sekarang penyihir neraka dan Kaisar Api gagak emas terluka parah dan harus melarikan diri, meskipun Kaisar Naga Chen sudah tua, dia juga Kaisar terkuat di daratan Tianhuang. Saya tidak keberatan. Kaisar Naga Chen mengangguk. Pendongeng melihat beberapa Kaisar Iblis dan makhluk hidup dari 10 ribu ras di samping dan berkata dengan suara yang dalam, karena itu masalahnya, pertemuan 10 ribu ras akan berlanjut. Meskipun Kaisar Manusia telah turun, kekuatan ras manusia di generasi ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan ras primordial. Jika dia mendorong ras primordial terlalu jauh, itu hanya akan menjadi bumerang. Saat ini, ras manusia tidak bisa melawan ras primordial. Pendongeng masih membuat saran untuk hidup berdampingan dengan 10 ribu ras. Terlepas dari ras dewa, wilayah 8 ras primordial dapat diperluas. Makhluk-makhluk dari ras primordial tidak lagi harus hidup hina dan bisa berkeliaran di daratan Tianhuang dengan bebas. Namun, mereka tidak bisa membunuh makhluk hidup dari 10 ribu ras sembarangan. 10 ribu ras harus hidup berdampingan di daratan Tianhuang dengan cara yang damai. Meskipun pembunuhan dan pertempuran bisa terjadi, mereka tidak bisa membunuh sembarangan atau menggertak dan memperbudak ras yang lebih lemah tanpa alasan. Kaisar Nagachen, Kaisar Barbar, dan Permaisurikun juga puas dengan saran ini. 5 ras primordial yang tersisa memiliki keberatan yang lebih sedikit. Setelah itu adalah pertemuan 10 ribu ras untuk membahas bagaimana membagi wilayah. Ini adalah proyek yang sangat rincin, rumit dan besar yang akan memakan waktu berhari-hari dan malam untuk menyelesaikannya. Suzimo tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Pada saat itu, matanya tertutup dan dia sudah berkeliaran dengan roh esensinya. Surga memperluas pegunungan. Seorang kultifator berjubah ungu tiba. Wajah pembudidaya diselimuti oleh lapisan kabut dan wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun, dia memancarkan aura seolah-olah dia adalah seorang bangsawan yang memandang rendah dunia dan tak terbendung. Tubuh utama Marsial Dao telah turun. Tubuh utama Marsial Dao mengamati sekeliling dan merasakan sejenak sebelum berjalan ke suatu arah dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa. Namun, dalam sekejap mata, tubuh utama Marsial Dao melintasi seluruh heaven expanding mountain range dan tiba di sudut yang tidak mencolok di batas luar pegunungan. Lingkungannya rimbun dengan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon tua dengan dedaunan yang rimbun. Tubuh utama Marsial Dao turun dan menarik kembali auranya, seolah-olah dia sudah menyatu dengan dunia. Seolah-olah dia adalah angin dunia ini dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Pada saat itu, bahkan jika seseorang berdiri di depan tubuh utama Marsial Dao dengan mata tertutup, bahkan jika mereka melepaskan kesadaran roh mereka, mereka tidak akan dapat merasakan keberadaannya. Di kedalaman sudut ini, ada sebuah gua yang gelap. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum lembut dan berjalan menuju gua. Di dalam gua, seorang pria berjubah putih berada dalam posisi lotus. Ujung jarinya menyentuh tanah dan seluruh jarinya menjadi merah. Pria berjubah putih itu menutup matanya dan menenangkan pikirannya, dengan hati-hati memperbaiki garis keturunan di sini. Garis keturunan yang tertinggal di medan perang Istana Enigma adalah yang terkuat. Namun, dia tidak berani menyentuh mereka agar dia tidak membuat khawatir banyak kaisar di Istana Enigma. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari Heaven Expanding Mountain Rang mati dalam pertempuran antara kaisar juga. Pada saat itu, pria berjubah putih sedang memperbaiki garis keturunan makhluk hidup itu. Cermin kaisar manusia adalah senjata kaisar. Namun, dia hanya berada di alam leluhur setengah bela diri. Untuk membantu umat manusia melewati bencana sebelumnya, dia dengan paksa mengaktifkan cermin kaisar manusia dan mengalami serangan balasan yang besar. Dalam keadaan normal, cedera seperti itu akan membutuhkan setidaknya beberapa hari pemulihan untuk menyembuhkannya. Namun, dia bisa menggunakan sutravien penyempurnaan darah untuk memperbaiki garis keturunannya dan menyerap esensi kis secara terus-menerus. Kecepatan pemulihannya sangat mengejutkan dan berkali-kali lebih cepat. Babak 1655 Pertikaian Sekitar satu jam kemudian, pria berjubah putih itu menghela nafas panjang. Luka-lukanya sudah sembuh. Yang terpenting, dia sudah bisa merasakan kesempatan untuk maju ke alam Mahayana. Pria berjubah putih itu membuka matanya dan bersiap meninggalkan tempat ini untuk mencari tempat yang aman dan terpencil untuk menerobos ke alam Mahayana. Namun, saat dia membuka matanya, pupil matanya mengerut. Bahkan dengan kepribadiannya yang tenang, ekspresinya berubah. Ada seseorang yang berdiri tidak jauh darinya. Ada seorang kultifator berjubah ungu yang wajahnya diselimuti oleh lapisan kabut dan bahkan dia tidak bisa melihatnya dengan matanya. Biksu Daming melepaskan kesadaran rohnya dan memindai pembudidaya berjubah ungu, merasa lebih dijaga. Sampai titik kultifasinya ini, kekuatan kesadaran rohnya bahkan lebih kuat dari beberapa leluhur Mahayana biasa. Meski begitu, terlepas dari kesadaran rohnya yang kuat, dia tidak bisa mendeteksi penampilan kultifator berjubah ungu melalui kabut. Dia hanya bisa mendeteksi bahwa pria misterius berjubah ungu di depannya juga seorang ahli leluhur setengah bela diri. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Itu bukan hal yang paling penting. Yang benar-benar mengejutkan pria berjubah putih itu adalah dia tidak menyadari ketika orang misterius itu muncul. Untuk leluhur setengah bela diri, jarak beberapa kaki di antara mereka hampir dapat diabaikan. Dengan kata lain, jika pria misterius berjubah ungu itu memiliki niat buruk dan menyerangnya lebih awal, ada kemungkinan 50% bahwa dia akan terluka. Namun, ada setengah kemungkinan lainnya. Saat pria misterius berjubah ungu itu menyerang, dia mungkin bisa merasakannya dan bereaksi dengan melakukan serangan balik dengan paksa. Oleh karena itu, di mata pria berjubah putih, meskipun pembudidaya berjubah ungu itu misterius dan memiliki inisiatif, dia belum menjadi ancaman. Dia percaya diri. Di alam leluhur setengah bela diri, tidak ada yang cocok untuknya. Sudah berapa lama kamu di sini? Pria berjubah putih itu menenangkan diri dengan cepat dan bangkit, bertanya dengan acuh-ta'acuh. Kurang dari satu jam. Pria misterius berjubah ungu, tubuh utama Marsial Dao, menjawab. Suara tubuh utama Marsial Dao sengaja diubah juga. Kau datang untuk mencariku. Pria berjubah putih itu bertanya lagi. Iya. Kata badan utama Marsial Dao. Pria berjubah putih itu menyipitkan matanya dan retakan muncul di mata vertikal pada glabelannya, memancarkan kekuatan yang kuat. Dia ingin melihat menembus kabut di wajah tubuh utama Marsial Dao. Namun, dia masih tidak menemukan apapun setelah menatap beberapa saat. Pria berjubah putih itu mencoba yang terbaik untuk mengingat tetapi tidak dapat menemukan informasi yang cocok dengan orang misterius di depannya. Dia percaya bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Jika dia pernah melihat orang yang begitu istimewa sebelumnya, dia pasti akan mengingat yang terakhir dengan kuat. Aku tidak mengenalmu, Anda mencari orang yang salah. Pria berjubah putih itu berkata, tubuh utama Marsial Dao tersenyum lembut. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengenalku. Aku mengenalmu. Oh. Pria berjubah putih itu tersenyum juga dan bertanya, kamu tahu siapa aku. Beku daming. Tubuh utama Marsial Dao berkata perlahan. Meskipun pria berjubah putih itu tanpa ekspresi ketika mendengar itu, hatinya bergetar. Pria berjubah putih itu adalah biksu daming. Dia berhati-hati dalam tindakannya setelah kembali dari generasi ini dan merencanakan semuanya dengan hati-hati sehingga tidak ada yang tahu identitas aslinya. Bahkan, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan jika ada yang melihatnya, mereka tidak akan mengenalinya. Itu karena dia adalah seseorang yang seharusnya mati 40 ribu tahun yang lalu. Namun, biksu daming tidak menyangka bahwa orang misterius dihadapannya akan mengungkapkan identitasnya dengan satu kalimat. Kenapa kamu mencariku? Biksu daming malah bertanya sebagai pengakuan diam-diam atas identitasnya. Untuk membunuhmu. Saat tubuh utama Marsial Dao mengatakan itu, suhu di dalam gua turun. Biksu daming tersenyum lembut dan tidak merasa jengkel sedikitpun. Dia bertanya lagi, karena kamu sudah lama datang dan kamu ingin membunuhku, mengapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Aku menunggumu pulih. Tubuh utama Marsial Dao berkata, kamu terluka. Aku tidak akan merasakan apa-apa jika aku membunuhmu seperti itu. Fufu, menarik. Kali ini, Biksu daming tertawa. Dia telah hidup selama 40 ribu tahun dan tidak pernah ada orang yang bisa berbicara dengan kesombongan seperti itu di hadapannya. Sementara pria misterius itu ingin dia mati, dia ingin melakukannya setelah dia pulih sepenuhnya. Biksu daming berkata dengan dingin, ketika kamu tidak menyerang saat aku terluka, kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu. Sebelum kalimatnya selesai, Biksu daming melantunkan bahasa Sansekerta. Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Hom. Itu adalah keterampilan pamungkas dari biara daming, mantra daming. Pada saat yang sama, telapak tangan mong daming membuat segel tangan berulang kali. Ditambah dengan enam kata dari mantra daming, dia melepaskan enam segel dharma yang sangat kuat. Segel penekan vien, segel penakluk setan, segel perangkap abadi, segel pondasi tak tergoyahkan, segel roda fajra besar, dan segel gunung meru besar. Enam segel dharma turun dengan kekuatan yang menakutkan dan menyelimuti tubuh utama Marsial Dao. Tubuh utama Marsial Dao tidak membuat gerakan apapun dan melangkah maju. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengepalkannya, meninjukkan enam segel dharma di depan. Merusak. Pada saat yang sama, tubuh utama Marsial Dao berteriak. Suaranya seperti guntur dan meledak. Meskipun hanya satu kata, itu menekan suara enam kata dari mantra daming. Ledakan. Tinju tubuh utama Dao bela diri bertabrakan dengan enam segel dharma dan mengeluarkan ledakan keras, langsung meruntuhkannya. Tatapan biksu daming membeku. Orang misterius itu tidak melepaskan seni dharma atau bahkan mengedarkan kidarahnya. Dia hanya meninju dengan tubuhnya dan menghancurkan daming dharmic cells. Orang misterius ini sangat kuat. Namun, Mong daming memiliki ekspresi tak kenal takut. Dia percaya bahwa dia tak terkalahkan di antara leluhur setengah bela diri. Jarang baginya untuk bertemu lawan seperti itu. Mata biksu daming membara dengan semangat juang saat dia menyerang tubuh utama marsial Dao dalam sekejap. Dalam sekejap mata, mereka berdua terpisah beberapa inci. Biksu daming siap untuk melawan tubuh utama marsial Dao dalam pertempuran jarak dekat. Kembangkan pikiran yang tidak tinggal dimanapun. Dia bergumam pelan dan segera melepaskan skill rahasia Diamond Monastery. Dong. Dada biksu daming berdebar kencang, seolah-olah makhluk suci kuno sedang menabuh genderang raksasa. Suara itu dalam, kuat, dan gemetar. Hatinya bersinar terang. Pukulan tunggal itu melepaskan garis keturunannya yang sangat menakutkan yang melonjak ke anggota badan dan organnya secara instan. Guyuran. Suara darah tsunami bergema dari tubuh biksu daming. Faktanya, tubuhnya terselubung oleh lapisan cahaya Buddha surgawi yang kemasan. Pada saat itu, biksu daming tampaknya telah berubah menjadi Buddha kuno. Dia tidak tertandingi dan kekuatan dharmanya tidak terbatas. Kekuatannya sangat menakutkan dan dia ingin menaklukkan semua iblis. Guyuran. Ketika tubuh utama marsial Dao menyalurkan garis keturunannya, dia juga mencapai alam darah tsunami. Ledakan. Tubuh utama marsial Dao memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dan tidak takut melawan kekuatan surgawi biksu daming. Ketika dia menyerang sekali lagi, itu masih pukulan sederhana. Ledakan. Mong daming juga terkena pukulan. Ada ledakan keras. Tinju mereka bertabrakan dengan keras dan melepaskan lingkaran kekuatan yang sangat menakutkan yang menyebabkan seluruh gua bergetar. Pasir dan kerikil berguling tanpa henti. Biksu daming mendengus dan mundur setengah langkah. Ekspresi tubuh utama marsial Dao tidak berubah saat dia mengambil setengah langkah ke depan. Seperti bayangan, dia meninju sekali lagi dengan keganasan seperti api. Le. Nore. Biksu daming hanya bisa bertahan dengan tinjunya. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar. Biksu daming mundur sekali lagi dan cahaya kemasan di tubuhnya bergoyang sebelum meredup dengan cepat. Bab 1656 Penekanan Lengkap Istana Enigma Meskipun dua tubuh sejati Suzimo lainnya tampak seperti sedang beristirahat dengan mata tertutup, pikiran mereka sudah terbenam di pegunungan yang luas dan merasakan pertempuran yang pecah di sudut. Sejak Mong daming muncul, tubuh sejati terate hijau telah dimanipulasi olehnya. Mereka berdua bertukar pukulan sekali sebelumnya dan tubuh sejati terate hijau menderita kekalahan telak juga. Kemudian, Biksu daming bahkan menggunakan konflik antara tubuh sejati terate hijau dan Istana Enigma untuk menyusup ke Istana Enigma dan mencuri catatan cakrawala mistik Istana Enigma. Perasaan yang diberikan Biksu daming kepada Suzimo selalu tak terduga. Faktanya, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat Mong daming sebenarnya. Di satu sisi, badan utama Marsial Dao mencari Biksu daming kali ini untuk menguji kekuatan yang terakhir. Di sisi lain, dia ingin memverifikasi kemajuannya sendiri. Tubuh utama Marsial Dao telah mencapai alam leluhur setengah bela diri dan hanya setengah langkah lagi untuk memasuki alam Mahayana. Dia membutuhkan lawan yang kuat untuk meredam Marsial Daonya. Untuk tubuh utama Marsial Dao, Biksu daming adalah lawan yang sempurna. Oleh karena itu, alasan mengapa badan utama Marsial Dao menunggu Biksu daming pulih adalah karena dia tidak ingin mengambil keuntungan dari yang terakhir. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia ingin membunuh Biksu daming adalah karena dia ingin Biksu daming menggunakan kekuatan penuhnya tanpa menahan sama sekali. Suzimo sangat mengenal Biksu daming. Biksu daming terlalu licik. Jika dia tidak menunjukkan permusuhan yang ekstrim, Biksu daming tidak akan mengungkapkan semua kartu truf dan metodenya. Tentu saja, pertempuran ini juga karena Suzimo memiliki rasa frustrasi yang terpendam di dalam hatinya. Sampai titik kultifasinya ini, dia telah mengalahkan musuh yang kuat dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Namun, dia berulang kali dirugikan melawan Biksu daming. Alasan mengapa badan utama Marsial Dao mencari Biksu daming kali ini juga untuk melampiaskan frustrasi ini. Lebih lanjut, Biksu daming mengakui bahwa dia menyimpan niat membunuh terhadap Suzimo. Tidak berlebihan bagi tubuh utama Marsial Dao untuk menakut-nakuti Biksu daming. Di dalam gua, tubuh utama Marsial Dao dan Biksu daming menyalurkan garis keturunan mereka ke alam darah tsunami dan bertukar dua pukulan. Biksu daming mundur berturut-turut dan bahkan keterampilan rahasia hati berliannya hampir runtuh. Ekspresi terkejut melintas di mata Biksu daming. Dia telah mengembangkan banyak formulasi Dharma tempering tubuh. 40 ribu tahun yang lalu, tidak ada orang yang bisa menekannya dalam pertarungan jarak dekat. Sekarang setelah dia kembali dan mendapatkan bantuan Sutravian pemurnian darah serta banyak teknik kultivasi, dia berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari pria misterius berjubah ungu ini. Ekspresi kekaguman melintas di mata tubuh utama Marsial Dao juga. Biksu daming memang kuat. Meskipun tubuh utama Marsial Dao tidak menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan leluhur Mahayana biasa mungkin tidak mampu bertahan melawan dua pukulan sebelumnya. Sementara Mong daming mundur, dia memanfaatkan momentum mundurnya untuk menetralisir sebagian besar kekuatan dan memindahkannya ke bawah tanah tanpa mengalami kerusakan apapun. Beberapa jejak kaki yang dalam muncul di bawah kaki Biksu daming. Bahkan tubuh utama Marsial Dao belum pernah melihat keterampilan rahasia seperti itu yang bisa menangkis kekuatan sedemikian rupa. Memang, dia punya beberapa cara. Tidak heran mengapa dia berani mencari saya. Senyum hangat muncul di wajah Biksu daming. Biksu daming memandang tubuh utama Marsial Dao dengan mata dalam yang menyerupai langit berbintang. Mereka sepertinya mengandung rahasia tanpa akhir yang membuat seseorang ingin menjelajahi dan jatuh ke dalamnya. Tubuh utama Marsial Dao berkata dengan acuh jangan repot-repot mencoba bermain dengan teknik ilusi dan keterampilan rahasia seperti itu. Biksu daming memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang teknik ilusi. Dia adalah orang yang mengatur formasi ilusi di kuil kuno Grand Primordium. Pada saat itu, Biksu daming hanya berada di alam karakteristik Dharma. Namun, banyak sosok perkasa tubuh konjoin tidak dapat melepaskan diri darinya dan bahkan tubuh sejati terate hijau pun tidak luput. Hanya, keterampilan rahasia seperti itu adalah permainan anak-anak untuk tubuh utama Marsial Dao. Menarik. Biksu daming menjentikan jarinya dan tersenyum. Tatapannya meningkat dan garis keturunannya naik sekali lagi. Tsunami melonjak di dalam tubuhnya dan fenomena yang sangat mengejutkan muncul di belakangnya. Itu adalah laut darah tak berujung yang sangat jahat. Seolah-olah iblis tertinggi lahir di dalam laut darah. Namun, ada Buddha kuno yang suci mengambang di laut darah. Itu dipenuhi dengan cahaya kemasan dan tatapannya penuh belas kasih, seolah-olah ingin mencerahkan semua makhluk hidup. Dua aura yang berlawanan menyatu dengan sempurna dalam fenomena Blutlin, membentuk dampak visual dan mental yang kuat. Biksu daming melepaskan fenomena garis darahnya dan berjalan menuju tubuh utama Marsial Dao. Mata tubuh utama Marsial Dao terbakar seperti dua api. Seluruh tubuhnya sepertinya telah menghilang dan sebagai gantinya adalah tungku raksasa. Astaga! Api melonjak di dalam tungku dan membakar semuanya. Sebelum Biksu daming bisa mendekat, dia merasakan aura panas dan kulitnya terbakar kesakitan. Faktanya, laut darah di belakangnya sudah mendidih. Dinding batu di sekitar gua sudah mulai mencair, berubah menjadi lahar panas yang mengeluarkan asap tebal saat mengalir turun perlahan. Ledakan! Tubuh utama Marsial Dao menyerang sekali lagi dan meninju. Lagi! Pukulan itu terbakar dengan nyala api, seolah-olah gunung berapi telah meledak dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan yang tiba secara instan. Ekspresi Mong daming akhirnya berubah. Ketika dia melepaskan fenomena blutlinnya, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Namun, dia tidak menyangka bahwa fenomena blutlin orang misterius itu akan menjadi lebih menakutkan. Bahkan fenomena blutlinnya menunjukkan tanda-tanda bubar. Ledakan! Biksu daming meninju tubuh utama Marsial Dao sekali lagi. Retakan! 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 Cahaya keemasan di tubuh Biksu daming hancur dan meredup sepenuhnya. Hati berlian dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Marsial Dao. Bang! 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 Tubuh utama Marsial Dao ditutup selangkah demi selangkah dan melemparkan pukulan satu demi satu. Biksu daming melambaikan tinjunya dan bentrok juga. Dia mundur terus-menerus dan menggunakan keterampilan rahasianya untuk menetralisir kekuatan tubuh utama Marsial Dao. Kekuatan yang dilepaskan oleh setiap pukulan dari tubuh utama Marsial Dao terlalu ganas. Itu sekeras api, bergejolak seperti lautan dan seberat gunung. Bahkan Biksu daming merasa tercekik. Namun, dia tahu betul bahwa korban pada kekuatan tubuh utama Marsial Dao pasti sangat besar. Selama waktu berlalu dan kidarah tubuh utama Marsial Dao memburuk dan kekuatannya tidak dapat bertahan lebih jauh, itu akan menjadi kesempatannya untuk membalas. Namun, 10 napas berlalu. Meskipun tubuh utama Marsial Dao meninju puluhan kali, kekuatannya tidak menunjukkan tanda-tanda menipis. Sebaliknya, pukulannya lebih ganas dan lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah tidak ada batasan untuk itu. Awalnya, Biksu daming bahkan bisa menggunakan keterampilan rahasianya untuk menangkis sebagian besar kekuatan tubuh utama Marsial Dao. Kemudian, kekuatan yang dilepaskan oleh tubuh utama Marsial Dao terlalu ganas dan besar sehingga bahkan keterampilan rahasianya tidak dapat menangkisnya. Ledakan keras lainnya terdengar. Fenomena blutlin di belakang Mong daming dihancurkan oleh Tinju dari tubuh utama Marsial Dao dan Tungku Marsial Dao. Astaga! Sosok Biksu daming melintas dan dia tidak lagi bertarung langsung dengan tubuh utama Marsial Dao. Dia melangkah dengan langkah misterius dan mengitari yang terakhir. Ini adalah footwork dari Mystic Firmament Record, yang dibuat oleh Ferry Linglong dan secara alami sangat misterius. Beberapa pukulan berturut-turut dari tubuh utama Marsial Dao meleset sepenuhnya. Tubuh utama Marsial Dao menutup matanya dan mematikan panca inderanya. Dengan persepsi rohnya yang kuat, dia merasakan lokasi dan tempat pendaratan Biksu daming dan menyerang sekali lagi. Kali ini, Biksu daming tidak punya tempat untuk lari. Biksu daming memadatkan keterampilan rahasia dan melepaskan lebih dari seribu bayangan telapak tangan dengan kedua tangan, bertabrakan dengan pukulan tubuh utama Marsial Dao. Ledakan! Seni Dharma menghilang. Tinju tubuh utama Marsial Dao tidak berhenti dan terbang menuju kepala Biksu daming. Tiba-tiba, sebuah kuil kuno raksasa turun di depan Biksu daming. Ledakan! Tinju tubuh utama Marsial Dao menghantam kuil kuno dengan keras. Kuil kuno bergetar dan debu jatuh tanpa henti dengan suara berderit. Bab 1657 Saber Fien Penyempurnaan Darah Meskipun pertarungan antara kedua belah pihak berlangsung singkat, kekuatan yang sangat menakutkan meledak dengan setiap tabrakan. Jika leluhur Mahayana biasa turun, bahkan mereka akan dikejutkan oleh kekuatan itu. Sejak awal, badan utama Marsial Dao telah mempertahankan penindasan mutlak terhadap Biksu daming. Biksu daming mengolah banyak teknik kultivasi yang rumit dan formulasi Dharma yang merupakan keterampilan rahasia Sekte Super. Namun, ketika seni Dharma itu dilepaskan, mereka dihancurkan oleh tinju tubuh utama Marsial Dao. Dia bisa menghancurkan semua seni Dharma dengan kekerasan. Tubuh-tubuh utama Dao Beladiri adalah tungku Dao Beladiri yang ditempa dengan api roh Beladiri sepanjang tahun, melebur semua seni Dharma, memelihara seratus sutra, melunakkan tendon, tulang, dan garis keturunannya, itu sangat kuat. Biksu daming tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan segera memanggil senjata Dharmik takdirnya, Kuil Kuno Grand Primordium. Kuil Kuno Grand Primordium miliknya memiliki asal yang kuat dan kemungkinan besar adalah harta karun yang jatuh dari dunia atas. Bahkan harta Dharma yang digunakan oleh para leluhur Mahayana tidak dapat menembusnya. Namun, pukulan dari tubuh utama Marsial Dao menyebabkan Kuil Kuno Grand Primordium bergetar hebat. Keluarkan senjata Dharmamu. Biksu daming mengendalikan Kuil Kuno Grand Primordium dengan satu tangan dan cermin kaisar manusia dengan tangan lainnya saat dia berkata dengan tegas. Haha, tubuh utama Marsial Dao tertawa terbahak-bahak. Saya tidak memiliki senjata Dharma. Tinju fisikku adalah senjata Darmaku. Sebelum tawanya berakhir, tubuh utama Marsial Dao melangkah maju dan melemparkan pukulan lain ke kepala Biksu daming. Biksu daming bertarung menggunakan Kuil Kuno Grand Primordium. Ledakan. Ada ledakan keras. Pada saat yang sama, Biksu daming menyalurkan cermin kaisar manusia di tangannya dan melepaskan cahaya suci yang mengarah ke tubuh utama Marsial Dao. Meskipun cermin kaisar manusia adalah yang terkuat dalam pertahanan, itu juga bisa melepaskan serangan yang kuat. Selanjutnya, cermin kaisar manusia baru saja meninggalkan tangan kaisar manusia abadi dan ada sedikit kekuatan kaisar yang masih ada di sana. Cahaya surgawi menembus kehampaan dan turun di depan tubuh utama Marsial Dao secara instan. Dong. Tubuh utama Marsial Dao tidak punya waktu untuk menghindar dan dipukul di dada oleh cahaya surgawi dengan bunyi gedebuk. Seolah-olah serangan itu telah menghantam Tungku. Ekspresi tubuh utama Marsial Dao tidak berubah. Meskipun jubahnya robek saat dia terkena cermin kaisar manusia, tidak ada luka di dadanya. Tatapan biksu Daming membeku. Dia samar-samar bisa melihat melalui dada tubuh utama Marsial Dao bahwa tubuh yang terakhir berisi kecemerlangan rune yang tak ada habisnya, seolah-olah api sedang menyala. Sulit untuk membayangkan seni Dao dan Dharma macam apa yang dipadatkan dalam tubuhnya sedemikian rupa sehingga bahkan cermin kaisar manusia tidak dapat melukainya. Hal yang paling mengejutkan bagi Mong Daming adalah sampai titik pertempuran ini, dia tidak bisa melihat latar belakang orang ini. Teknik kultivasi orang ini tampaknya bukan milik sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Namun, itu sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, dia dapat mengatakan bahwa orang misterius itu tidak mencoba untuk mengenai latar belakang teknik kultivasinya dengan sengaja. Orang ini hanya meninju bola balik tanpa banyak variasi. Namun, setiap pukulan mengandung teknik Dao yang tak terhitung jumlahnya, memiliki kekuatan yang menakutkan dan aura ganas. Keinginan kuat yang terkandung dalam setiap pukulan bahkan memengaruhi kondisi mentalnya. Setiap pukulan yang menghujani menghasilkan tekanan besar bagi Big Sudaming. Big Sudaming melepaskan kartu trufnya terus-menerus dan kekuatannya meningkat. Namun, apa yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah bahwa kekuatan orang misterius itu juga meningkat, seolah-olah tidak terbatas. Bahkan dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Dalam pertempuran, ada banyak waktu ketika dia ingin pergi dan melarikan diri jauh. Namun, dia diblokir oleh pria misterius berjubah umus setiap kali. Teknik gerakan orang itu juga sangat cepat. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bermasalah sejak dia mulai berkultivasi. Bahkan ketika dia menghadapi musuh besar itu 40 ribu tahun yang lalu, dia tidak merasa seperti ini. Pukulan dari tubuh utama Marsial Dao meningkat. Big Sudaming mundur terus-menerus. Pada akhirnya, dia bahkan tidak punya ruang untuk menghindar. Siapa sebenarnya kamu ini? Big Sudaming menyipitkan matanya dan kilatan darah bersinar dengan niat membunuh. Tubuh utama Marsial Dao tidak menjawab dan menyerang lebih kejam. Kultifasimu tidak mudah dan kamu kuat. Anda benar-benar monster yang tak tertandingi yang menjelmah. Big Sudaming memiliki ekspresi yang bertentangan. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak mau dan aku tidak bisa mati. Aku punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Saat dia mengatakan itu, mata Big Sudaming berubah menjadi darah. Aura yang sangat jahat terpancar dari tubuhnya dan dia dipenuhi dengan bau darah yang busuk. Kuku Mong Daming menggores pergelangan tangannya. Bersin. Darah berceceran. Sebelum mendarat di tanah, Big Sudaming mengumpulkan semuanya ke tangannya dan pedang berwarna darah kental. Aliran darah pada pedang itu sangat jahat, seolah-olah itu hidup. Memotong. Big Sudaming mengayunkan pedang berwarna darahnya dan menebas ke arah Marsial Dao Prime. Tubuh. Ekspresi tubuh utama Marsial Dao tidak berubah saat dia terus meninju. Astaga. Pukulan itu tidak menimbulkan banyak kegemparan ketika mengenai pedang berwarna darah itu, sepertinya pedang berwarna darah itu dipatahkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Marsial Dao. Semua darah menyebar dan memercik ke tubuh utama Marsial Dao secara instan. Amitaba. Big Sudaming melihat ke tubuh utama Marsial Dao dan meneriakkan proklamasi Buddhis sebelum mengaktifkan Sutravien Pemurnian Darah. Garis keturunan yang berceceran di tubuh utama Marsial Dao mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah ingin menarik garis keturunan di tubuhnya. Eh. Tubuh utama Marsial Dao berseru dengan lembut dan mengangguk. Teknik iblis ini memang kuat. Ketika Big Sudaming merilis Sutravien Pemurnian Darah, garis keturunan tubuh utama Marsial Dao bergerak. Jika itu orang lain, mereka akan dimurnikan menjadi mayat kering oleh Big Sudaming secara instan. Mata Big Sudaming juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mengingat pemahamannya tentang teknik iblis, selama dia menyalurkan teknik kultifasi mental, dia bisa menyedot garis keturunan beberapa ahli leluhur setengah bela diri dengan satu napas. Tapi sekarang, bahkan setelah memadatkan Blut Revinemen Fien Saber dan menebasnya pada pria misterius berjubah ungu, dia tidak bisa menyerap dan memperbaiki garis keturunan yang terakhir. Selanjutnya, dari keadaan santai orang tersebut, sepertinya yang terakhir tidak banyak terpengaruh. Menyaring. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao berkata perlahan. Api di tubuhnya meningkat dan api roh bela diri menyala dengan ganas, mengubah tubuhnya menjadi merah kristal. Darah kotor yang memercik ke tubuhnya mulai menguap. Bahkan, ratapan tragis bisa terdengar dari darah kotor. Sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya berjuang di sekitar tubuh utama Marsial Dao tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri apapun yang terjadi. Dalam sekejap mata, mereka disempurnakan menjadi ketiadaan. Darah kotor di tubuh utama Marsial Dao juga disempurnakan sepenuhnya. Tubuhnya sempurna saat kidarahnya melonjak dengan kekuatan yang sangat deras. Auranya menjadi lebih kuat dan gelombang panas melonjak seolah-olah ingin mencium segalanya. Jika hanya itu yang kamu punya, kamu akan mati hari ini. Nada suara tubuh utama Marsial Dao dingin saat dia berjalan menuju Big Sudaming. Dia mengangkat tinjunya dan meninju ke arah yang terakhir seperti bola api raksasa. Bab 1658 jatuh. Big Sudaming menundukkan kepalanya dan rambutnya yang panjang berayun lembut. Tiba-tiba, bekas luka darah di gelabelannya terbelah dan memperlihatkan mata surgawi berwarna darah. Itu mengerikan, seram dan sangat menakutkan, seperti mata roh jahat dan dipenuhi dengan aura gemetar. Seketika, segala sesuatu dalam visi Marsial Dao Prime Bodhi tampaknya telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah mata surgawi berwarna darah. Mata kematian. Ini adalah formulasi Dharma teknik visual nomor satu dan terkuat dari ras mata surgawi. Sepanjang sejarah, ada banyak makhluk ras mata surgawi yang mengolah teknik visual ini. Namun, hanya sedikit yang berhasil membudidayakannya dengan sukses. Untuk mengolah Eye of Deat, tuan muda dari ras Heavenly Eye, Sava Gei, bahkan membutakan dirinya sendiri pada awal kultifasinya dan tidak dapat melihat cahaya seumur hidup. Di antara ras mata surgawi, orang terakhir yang mengolah mata kematian dapat ditelusuri kembali ke 40 ribu tahun yang lalu. Sayangnya, garis keturunan anak itu tidak murni dan merupakan sisa dari ras mata surgawi. Meskipun istilah sisa terdengar baik-baik saja, di mata ras mata surgawi, dia hanyalah anak yang luar biasa. Anak kecil ini diganggu dan hampir mati dalam perlombaan mata surgawi. Pada akhirnya, dia diselamatkan oleh seorang biksu ulung dari biara daming yang lewat. Yang terakhir membawanya masuk tanpa meremehkan garis keturunannya. Kemudian, anak kecil ini menjadi murid tituler dari biara daming yang mengguncang seluruh darat tantian huang, biksu daming. Ekspresi tubuh utama Marsial Dao di bawah kabut akhirnya berubah suram. Alasan mengapa Eye of Death sangat kuat adalah karena teknik visual tidak hanya mengandung kekuatan teknik visual, itu juga akan menyebabkan dampak yang sangat besar pada esens spirit. Teknik visual biasa setara dengan seni dharma. Teknik visual ini adalah perpaduan dari seni dharma dan keterampilan rahasia roh esensi. Namun, bahkan mata kematian tidak dapat mengancam tubuh utama Marsial Dao. Apa yang benar-benar mengejutkan tubuh utama Marsial Dao adalah bahwa meskipun teknik visual Mong Daming menggunakan Eye of Death sebagai fondasi, itu sebenarnya lebih unggul dari Eye of Death. Ada kekuatan lain dalam teknik visual itu. Dengan kata lain, Mong Daming telah menciptakan teknik visual yang melampaui Eye of Death. Dua nyala api meledak dari mata tubuh utama Marsial Dao dan menyerbu ke arah teknik visual. Teknik visual ini lahir dari Illumination Dragon Eye. Tubuh utama Marsial Dao menyempurnakan banyak teknik visual untuk mengubah dan menyempurnakan teknik visual ini, memungkinkannya untuk mendorong kekuatan api hingga batasnya. Ledakan. Kedua teknik visual meledak dan bertabrakan seketika. Melawan mata kematian, dua nyala api yang dilepaskan oleh mata tubuh utama Marsial Dao meredup dan padam tak lama kemudian. Mata kematian Biksu Daming terlalu menakutkan. Saat tubuh utama Marsial Dao merilis teknik visualnya, dia menyadari bahwa akan sulit bagi teknik visualnya untuk melawan Eye of the Earth. Oleh karena itu, tubuh utama Marsial Dao langsung memblokir dengan tangannya. Pada saat yang sama, api roh bela diri muncul dalam kesadaran tubuh utama Dao bela diri dan melindungi roh esensinya. Bang! Sinar mata kematian mendarat di telapak tubuh utama Marsial Dao. Kulit di telapak tangan Marsial Dao prime body mulai terkorosi seketika. Namun, ki darahnya melonjak dan dia menekan kekuatan mata kematian dengan erat, mencegah lukanya meluas. Seberkas cahaya berwarna darah muncul dalam kesadaran tubuh utama Marsial Dao dan menyerang roh esensinya. Sebelum tiba, itu dibakar menjadi abu oleh api roh bela diri. Biksu daming sedikit mengernyit dan tubuhnya bergoyang. Bekas luka darah di gelabelannya menutup sekali lagi. Mata surgawi akhirnya ditutup. Pada saat itu, dunia tampaknya telah kembali normal. Keheningan yang mati menghilang. Kekuatan hidup kembali. Bahkan jika keterampilan rahasia roh esensi biasa hanya membuat kontak dengan api roh bela diri, roh esensi pembudidaya akan terluka parah. Namun, mom daming berhasil bertahan hanya dengan sedikit perubahan ekspresi. Se. Teknik visual itu adalah kartu trufmu, kan? Itu memang sangat kuat. Tubuh utama Marsial Dao mengangguk sedikit dan memuji dari lubuk hatinya. Kembali di kuil kuno Grand Primordium, tubuh sejati trate hijau melepaskan keterampilan rahasia roh esensi dan pedang trate hijau menebas glabela biksu daming tanpa menimbulkan kerusakan apapun, jelas betapa menakutkannya mata surgawi itu. Biksu daming tidak berekspresi, apakah kamu mengejekku? Tidak. Tubuh utama Marsial Dao membuka telapak tangannya. Meskipun telapak tangannya sedikit busuk, luka di telapak tangannya telah sembuh dengan cepat dalam waktu singkat karena gelombang kidarahnya yang kuat. Sampai titik kultivasi saya ini, saya tidak pernah terluka. Tubuh utama Marsial Dao berkata, kamu harus merasa bangga bahwa teknik visualmu dapat menyakitiku. Biksu daming tersenyum pahit. Meskipun itu adalah pernyataan yang memuji dia, ada keyakinan dan keberanian yang tak terlukiskan di dalamnya. Biksu daming merasa sedikit pahit. Sampai titik kultivasinya ini, dia hanya kalah sekali 40 ribu tahun yang lalu. Kegagalan itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Namun, bahkan untuk pertempuran itu 40 ribu tahun yang lalu, hasil dari pertempuran itu hanya diputuskan di akhir dan itu juga merupakan kemenangan tragis bagi pihak lain. Ketika Biksu daming kembali kali ini, dia jauh lebih kuat daripada 40 ribu tahun yang lalu. Memikirkan bahwa dia akan menemukan monster misterius yang menjelma. Selanjutnya, kekalahannya kali ini bahkan lebih buruk. Kamu bukan dari daratan Tianhuang. Jantung Biksu daming berdetak kencang saat dia tiba-tiba bertanya. Dia tahu beberapa rahasia. Di dunia yang luas ini, ada banyak dunia seperti daratan Tianhuang. Teknik kultivasi monster yang menjelma ini istimewa dan tidak ada warisan yang bisa dilihat. Ada kemungkinan besar bahwa orang ini berasal dari dunia lain. Saya dari daratan Tianhuang. Kata badan utama Marsial Dao. Namun, saya belum pernah melihat orang yang mampu seperti Anda. Biksu daming sedikit mengernyit. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Berjalan menuju Biksu daming, apakah kamu akan membunuhku? Ekspresi Mong daming tenang. Dia telah lama melihat melalui hidup dan mati. Dia seharusnya mati 40 ribu tahun yang lalu. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan adalah sesuatu yang lain. Kamu sangat kuat. Biksu daming berkata, namun, kamu tidak cukup kuat. Sebagai leluhur setengah bela diri belaka, leluhur yang sedikit lebih kuat sudah cukup untuk menekanmu. Petik 2. Selanjutnya, ada keberadaan yang lebih menakutkan di daratan Tianhuang. Kamu harus berhati-hati dan jangan biarkan dia memperhatikanmu. Dao Lord Glutvian dari 40 ribu tahun. Yang lalu, tubuh utama Marsial Dao bertanya sebagai gantinya. Biksu daming menyipitkan matanya sedikit dan tidak menjawab secara langsung. Kamu benar-benar tahu banyak rahasia. Namun, hal-hal jauh lebih rumit dan menakutkan daripada yang dapat Anda bayangkan. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum dan tiba di depan Biksu daming, mengulurkan telapak tangannya. Biksu daming menghela nafas dalam dan menutup matanya. Segera, Biksu daming merasakan pinggangnya menjadi ringan, seolah-olah tas penyimpanannya telah dilepas. Dia membuka matanya dan melihat bahwa tubuh utama Marsial Dao telah mengambil penyimpanannya. Tas Tubuh utama Marsial Dao menyalurkan api roh bela diri dan menghapus kesadaran roh di tas penyimpanan. Dia membuka tas penyimpanan dan melihat ke dalam. Catatan Cakrawala Mistik Tubuh utama Marsial Dao langsung melihat keterampilan rahasia Istana Enigma. Ini adalah teknik kultivasi Istana Enigma. Setelah selesai membacanya, tolong kembalikan ke Enigma Palace. Biksu daming berpikir bahwa dia pasti akan mati dan menghela nafas. Dia juga siap untuk mengembalikan catatan Cakrawala Mistik. Itu sudah pasti. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum. Bab 1659 Bahaya Terpendam di Darat Antian Huang Terlepas dari catatan Cakrawala Mistik, ada banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia lainnya di dalam tas penyimpanan. Kebanyakan dari mereka berasal dari enam biara Buddha. Beberapa dari teknik kultivasi itu adalah formulasi Dharma tingkat atas dan keterampilan rahasia. Namun, banyak dari mereka adalah sutra kuno sederhana atau mantra untuk menenangkan pikiran seseorang. Tas penyimpanan Biksu daming hampir penuh dengan teknik kultivasi buddhis itu. Mengapa kamu mengumpulkan begitu banyak buku kuno dari sekte buddhis? Tubuh utama Marsial Dao bertanya. Jika Biksu daming ingin meningkatkan kultivasinya, yang harus dia lakukan hanyalah mengolah teknik kultivasi buddhis tingkat atas. Namun, tas penyimpanannya sebagian besar diisi dengan sutra Buddha yang tidak menyinggung. Sutra-sutra buddhis itu digunakan untuk menyampaikan ajaran kepada beberapa Biksu dari dunia fana. Meskipun tubuh utama Daobela diri melebur semua seni Dharma, sutra-sutra itu terlalu rendah untuknya dan dia tidak akan berusaha keras untuk membacanya. Mengingat kecerdasan Mong Daming yang menakutkan, tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak berarti. Biksu daming tetap diam ketika dia mendengar pertanyaan tentang badan utama Marsial Dao. Badan utama Marsial Dao memeriksa tas penyimpanannya dan menyingkirkan beberapa teknik buddhidaya tingkat atas dari biara-biara Buddha sebelum melemparkan tas penyimpanan ke Biksu daming. Biksu daming sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Setelah saya membaca teknik kultivasi ini, saya secara alami akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Tubuh utama Marsial Dao tampaknya dapat membaca pikiran Biksu daming dan berkata, kamu seharusnya akan maju ke alam Mahayana. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum lembut. Aku akan menunggumu di depan. Jika kamu marah dengan kekalahan hari ini, kita akan bertarung lagi. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Hmm. Biksu daming mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu pergi begitu saja. Bukankah kamu ingin membunuhku sebelumnya? Petik 2. Itu hanya pernyataan biasa. Aku hanya ingin menamparmu. Suara tubuh utama Marsial Dao terdengar dan sosoknya menghilang sepenuhnya pada saat dia mengucapkan kata terakhir. Mong daming memiliki ekspresi yang hilang. Siapa pria misterius berjubah umu itu? Faktanya, dia bahkan tidak bisa mengidentifikasi latar belakang teknik kultivasi orang misterius itu meskipun pertempuran besar-besaran itu terlalu aneh. Mengapa pria misterius berjubah umu itu ingin memukulnya juga? Meskipun kecerdasan Mong daming menakutkan, tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dia tidak dapat menebak bahwa orang misterius itu adalah tubuh sejati ketiga suzimo, tubuh utama desolate marsial. Biksu daming merenung sejenak dan mengulurkan telapak tangannya. Kabut muncul di matanya saat dia menebak dengan jarinya. Selama bertahun-tahun, dia telah lama menghafal isi catatan cakrawala mistik dan telah mengembangkan keterampilan rahasia ramalan yang terlibat ke tingkat yang sangat dalam. Setelah beberapa saat, dia bergidik dan kabut di matanya menyebar. Bahkan, ada aliran darah yang muncul. Dia tidak bisa menebaknya sama sekali. Tidak hanya itu, dia bahkan mengalami serangan balasan yang cukup besar. Beruntung dia menginterupsi ramalan tepat waktu. Kalau tidak, matanya mungkin buta. Bahkan pendongeng tidak bisa menebak asal-usul dan nasib tubuh utama Marsial Dao, keterampilan Biksu Daming bahkan lebih rendah. Biksu Daming menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri, bergumam, begitu saya maju ke alam Mahayana, saya akan secara alami melawan Anda lagi jika saya memiliki kesempatan. Istana Enigma Su Zemo menarik kembali pikirannya dan tidak lagi memperhatikan tubuh utama Marsial Dao. Memang, Mong Daming memiliki banyak kartu truf dan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Namun, dia ditekan tanpa ampun ketika dia bertemu dengan tubuh utama Marsial Dao. Semua skema dan taktiknya tidak dapat menahan satu pukulan pun melawan kekuatan absolut. Pertemuan 10 ribu Ras Istana Enigma masih berlangsung. Waktu perlahan berlalu. Acara ini berlangsung selama tujuh hari penuh sebelum berakhir. Hasil dari 10 ribu Rache Mid diputuskan juga. Wilayah delapan Ras Primordial dapat berkembang dengan pengganda sepuluh. Namun, mereka tidak dapat membunuh semua manusia dan makhluk hidup di wilayah yang diperluas ini yang sepuluh kali lebih besar sesuka hati. Delapan Ras Primordial harus memberi makhluk hidup kesempatan untuk tinggal jauh atau pindah. Para ahli dari Ras Primordial dapat meninggalkan tanah terlarang mereka dan tidak lagi harus hidup dalam kehinaan. Namun, mereka tidak bisa melukai siapapun dengan santai saat memasuki wilayah Ras lain. Mulai sekarang, 10 ribu Ras akan hidup berdampingan di daratan Tianhuang. Selama beberapa hari terakhir, beberapa berita menyebar ke Istana Enigma juga. Tiga Sekte Super dari Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat dan Pulau Penglai disusupi oleh orang misterius yang menghapus semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia di perpustakaan mereka. Dikatakan bahwa para murid Sekte Super yang berperang melawan orang misterius itu semuanya dikalahkan. Di antara mereka, bahkan ada leluhur yang meninggal. Tidak ada yang bisa melihat penampilan orang misterius itu. Tidak ada yang bisa mengungkapkan latar belakang teknik kultivasi orang misterius itu. Semuanya adalah misteri. Para leluhur Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat dan Pulau Penglai secara alami memiliki ekspresi jelek. Semua pembudidaya tahu bahwa ini jelas bukan suatu kebetulan. Pada awal pertemuan 10 ribu perlombaan, yang pertama tunduk pada ras primordial adalah tiga Sekte Super itu. Jelas bahwa orang misterius itu melakukannya dengan sengaja. Beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia di perpustakaan telah diturunkan selama berabad-abad. Ketiga Sekte Super menderita kerugian besar kali ini. Bahkan jika ada beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang dikembangkan oleh para ahli Sekte, sangat sulit bagi mereka untuk ditulis ulang dengan sempurna. Meskipun fondasi dari tiga Sekte Super masih ada, hilangnya teknik kultivasi mereka di perpustakaan mereka berarti bahwa fondasi mereka sekarang terguncang. Jangan biarkan aku tahu siapa kamu. Patriark Sekte Bumi Jahat berkata dengan penuh kebencian, kalau tidak, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Fufu. Suzimo mencibir dengan dingin dan mengejek, kamu jahat pada pembudidaya manusia tetapi tunduk pada ras primordial. Seberapa mampu? Patriark Sekte Bumi Jahat menyipitkan matanya dan menatap Suzimo dengan ekspresi tidak ramah. Mengapa Anda ingin menyerang? Suzimo menyapu pandangannya dengan niat membunuh. Patriark Sekte Bumi Jahat menoleh sedikit dan menghindari tatapan tajam Suzimo tanpa mengatakan apapun. Saat ini, Desolate Marsial bukan lagi leluhur setengah bela diri yang bisa mereka tekan sesuka hati sebelum dimulainya pertemuan 10 ribu perlombaan. Sekarang dia telah memasuki alam Mahayana, Desolate Marsial sudah menjadi ahli Patriark. Lebih penting lagi, semua orang tahu bahwa Kaisar Manusia telah menulis Dekrit Dharma secara pribadi untuk memberikan gelar Kaisar Manusia serta segel Kaisar Manusia kepada Suzimo. Dapat dikatakan bahwa Desolate Marsial saat ini adalah Kaisar Manusia baru di hati semua makhluk hidup. Selanjutnya, ini adalah Istana Enigma. Ras Naga hadir, penjaga Istana hadir, dan Kaisar Mistik Istana Enigma hadir. Bahkan jika dia memiliki 100 nyali, dia tidak akan berani menyerang Desolate Marsial di sini. Beberapa leluhur Mahayana bertukar pandang tanpa mengatakan apa-apa dan memiliki pemahaman diam-diam. Begitu Desolate Marsial memasuki alam Mahayana, dia pasti akan menuju ke Medan Perang Kuno. Akan ada banyak ahli yang tertarik dengan Desolate Marsial di Medan Perang Kuno. Pada saat itu, Suzimo melihat celah di Cakrawala dengan ekspresi khawatir. Retakan itu ditinggalkan oleh keturunan Kaisar Manusia ke daratan Tianhuang. Meskipun Kaisar Manusia telah pergi, retakan sudah muncul di daratan Tianhuang. Ada ketidaksempurnaan di surga dan bumi dan hukum berada dalam kekacauan, tidak ada yang tahu dampak apa yang akan terjadi. Bahaya Ras Primordial untuk sementara lega. Namun, daratan Tianhuang masih dalam kekacauan dan memiliki beberapa bahaya terpendam. Begitu bahaya laten itu dilepaskan, mereka mungkin bahkan lebih menakutkan daripada enam Ras Primordial. Bab 1660 tersesat. Saudara Su, apa yang kamu khawatirkan? Lin Suanji bertanya. Sekarang pendongeng itu baik-baik saja, Lin Suanji dalam suasana hati yang baik dan benar-benar santai. Tidak banyak. Su Zimo menjawab dengan santai. Lin Suanji tersenyum. Jangan khawatir, setelah hari ini, daratan Tianhuang akan menyambut masa damai yang panjang di mana 10 ribu Ras hidup berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain. Dua Kaisar, penyihir neraka dan gagak emas, terluka para oleh Kaisar Manusia Senior. Mungkin butuh setidaknya seribu tahun bagi mereka untuk pulih. Bahkan jika kedua Kaisar pulih seribu tahun kemudian, masih ada Kaisar Naga Senior Chen. Su Zimo mengangguk. Kaisar Naga Chen memiliki setidaknya 10 ribu tahun umur yang tersisa. Dengan kata lain, dalam 10 ribu tahun itu, semua Ras Primordial akan waspada dan tidak akan berani berperang dengan santai. Namun, Su Zimo mengkhawatirkan hal lain. Sekarang saya memikirkannya, sudah 10 ribu tahun sejak bencana itu. Dia bergumam pelan. Masih ada beberapa keberadaan kuat di daratan Tianhuang yang tidak berani dia hubungi. Selain itu, tidak satu pun dari para ahli itu yang muncul di pertemuan 10 ribu perlombaan. eksistensi kuat yang melukai Long Run di bawah laut darah seribu tahun di lembah seribu setan. Faktanya, Long Run hampir terbunuh bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang ada di kedalaman laut darah. Ada orang lain. Itu adalah Kaisar Pedang, Pertapa. Meskipun Su Zimo diselamatkan oleh Hermit, dia masih merasa ada yang aneh dengan yang terakhir. Yang lebih aneh lagi adalah keberadaan kuat di laut darah seribu tahun di lembah seribu iblis pernah menyelamatkannya juga. Mengapa? Terlepas dari bahaya laten itu, ada juga celah di Cakrawala. Itu adalah sesuatu yang Kaisar Manusia katakan kepada Su Zimo secara pribadi. Su Zimo tidak berniat mengungkapkannya kepada masa. Ketidaksempurnaan di dalam surga dan bumi dan hukum berada dalam kekacauan, tidak ada yang tahu apa dampaknya. Jika dia mengatakannya sekarang, itu hanya akan menimbulkan ketakutan yang tidak perlu. Tidak peduli apa, dia harus membiarkan kekuatan umat manusia tumbuh secepat mungkin. Memikirkan itu, Su Zimo bangkit. Dia menonjol di depan sekte dan vaksi besar yang akan pergi sekarang setelah acara berakhir. Semuanya, tolong tunggu. Su Zimo menyatakan. Semua pembudidaya dari sekte dan vaksi utama berbalik dan menatap Su Zimo. Di telapak tangan Su Zimo ada buah hitam dan kristal yang memancarkan aura jahat yang kaya. Buah roh jahat. Banyak ahli berseru dan langsung mengenali buahnya. Sebelumnya, ketika Su Zimo mencoba menerobos ke alam Mahayana dan menjalani kesengsaraan kekuatan surgawi, dia mengonsumsi buah roh jahat. Tatapan para ahli leluhur setengah bela diri dari sekte dan vaksi utama berubah tajam ketika mereka melihat buah itu. Senior Desolate Martial, apakah Anda melelang buah roh jahat ini? Master Lembah dari Lembah Snowdrift bertanya dengan hormat, jika ini adalah pelelangan, saya bersedia menawarkan harta, teknik kultivasi, atau keterampilan rahasia sebagai gantinya, Senior Desolate Martial. Meskipun Su Zimo masih muda, dia sudah menjadi senior ahli leluhur setengah bela diri. Saya akan menggunakan harta Dharma untuk menukarnya. Leluhur setengah bela diri dari sekte biduk surgawi buru-buru berkata, saya pernah mendapatkan harta Dharma di reruntuhan kuno dan siap menggunakannya untuk diri saya sendiri. Namun, saya dapat menanggung kerugian hari ini dan menggunakan harta Dharma itu sebagai ganti buah roh jahat ini. Petik 2 Pada tingkat leluhur setengah bela diri atau leluhur, barang apapun yang diambil adalah harta yang tak ternilai harganya, sebagian besar hanya bisa ditukar dengan barang lain. Saat dia mengatakan itu, leluhur setengah bela diri dari sekte biduk surgawi mengeluarkan pedang hijau giyok dari tas penyimpanannya. Meskipun pedang itu terlihat sangat kuno, saat dicabut, kilatan dingin bersinar dari tubuhnya seperti riak air, sangat tajam. Itu memang harta Dharma yang luar biasa. Aku bisa menggunakan kekuatan suci yang lebih rendah sebagai ganti buah roh jahat. Leluhur setengah bela diri dari sekte bumi jahat tidak bisa tidak menonjol juga. Saya pernah mendapatkan halaman kulit binatang. Di atasnya, ada kekuatan suci sisa yang terkondensasi dengan kuat. Jika kamu mendapatkan kulit binatang itu, kamu pasti akan dapat memahami kekuatan suci yang lebih rendah di atasnya. Kerumunan bergerak Leluhur setengah bela diri menonjol satu demi satu dan mengeluarkan banyak harta, ingin ditukar dengan buah roh jahat desolate marsial. Daya pikat buah roh jahat terlalu besar untuk leluhur setengah bela diri. Harta Dharma dan kekuatan surgawi ini hanya dapat dipahami dan digunakan setelah memasuki alam Mahayana. Semuanya akan berakhir jika mereka gagal dalam transendensi kesengsaraan. Ekspresi Suzimo acu tak acu saat dia mendorong telapak tangannya ke bawah. Suara kerumunan secara bertahap menjadi tenang. Suzimo melihat ke arah Valley Master of Snowdrift Valley dan tersenyum lembut, melemparkan buah roh jahat di tangannya. Berubah menjadi seberkas cahaya, buah roh jahat tiba di hadapan penguasa lembah-lembah salju. Senior Master Lembah-lembah Snowdrift menerima buah roh jahat. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata dengan tidak jelas, ah aku. Kamu tidak memberitahuku harta apa yang kamu inginkan sebagai balasannya, senior. Bagaimana jika saya tidak? Tidak perlu. Suzimo melambaikan tangannya dan menunjuk ke luka di Master Lembah-lembah Snowdrift yang belum sembuh. Luka di tubuhmu sepadan dengan buah roh jahat ini. Ah. Sebagai Master Lembah-lembah Snowdrift, dia merasakan kehangatan di hatinya dan matanya memerah. Selama pertempuran dengan Ras Primordial sebelumnya, Master Lembah-lembah Snowdrift memimpin murid-muridnya dan berperang melawan mereka. Mereka berjuang dengan nyawa mereka demi martabat umat manusia. Bahkan setelah beberapa hari, luka di Lembah Guru dari Lembah Snowdrift belum sembuh sepenuhnya. Jika bukan karena buah roh jahat itu, kemungkinan dia selamat dari kesengsaraan kekuatan surgawi akan sangat tipis. Buah roh jahat ini telah menyalakan kembali harapannya. Situasi yang dihadapi umat manusia beberapa hari yang lalu sangat berbahaya. Sebagian besar sekte seperti Swat Sek, Zephyr Thunder Palace, Chaos Essence Sek dan yang lainnya berdiri diam dan tidak berani melawan Ras Primordial secara langsung. Adapun sekte biduk surgawi, sekte bumi jahat dan pulau penglai, mereka telah tunduk pada enam Ras Primordial. Hanya Lembah Snowdrift, Istana Tuan dan beberapa sekte lain yang menonjol dan bergabung dengan monyet, roh malam, dan yang lainnya untuk melawan enam Ras Primordial. Sekte-sekte ini menderita kerugian besar. Faktanya, Palace Lord of Overlord Palace sudah mati. Meskipun Suzimo tidak mengatakan apa-apa, dia memperhatikan semuanya. Suzimo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan lusinan buah roh jahat. Set. Para pembudidaya tersentak. Sangat banyak. Seketika, tatapan trik yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Suzimo. Banyak pembudidaya menelan ludah. Suzimo memandang semua orang dari Istana Tuan dan berkata dengan suara yang dalam, leluhur setengah bela diri yang bertarung melawan enam Ras Primordial sebelumnya, selama kamu masih hidup, kamu bisa datang dan mengklaim buah roh jahat dariku. Aku tidak butuh harta apapun. Saat dia mengatakan itu, kerumunan menjadi liar. Kaisar Manusia. Kaisar Manusia. Banyak pembudidaya dan leluhur setengah bela diri dari lembah Snowdrift dan Istana Tuan meneriakan nama Kaisar Manusia. Senior Desolate Marsial, bagaimana dengan kita? Patriark Sekte Biduk Surgawi bertanya dengan malu, kami bersedia menukar harta Dharma dan kekuatan suci untuk itu. Senior, tolong beri kami beberapa buah roh jahat. Petik 2. Kalian. Suzimo memandang banyak leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat dengan tatapan dingin dan berkata perlahan, Pergilah. Terima kasih. Terima kasih.